Tembus dua digit, ternyata segini penghasilan per hari Egi Maulana Fikri termahal kedua di Liga. Egi Maulana Fikri, pesepak bola terkenal Indonesia, telah resmi menjadi bagian keluarga setelah menikahi putri Umi Pipik dan mendiang Ustaz Jifri Albutwari, Adiba Hanzah. Momen pernikahan mereka pun digelar pada minggu 10 Desember tahun 2023 tersebut berlangsung dengan lancar dan penuh kebahagiaan. Juk lanjut scroll artikel selengkapnya berikut ini, acara pernikahan ini tidak hanya dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai, tetapi juga oleh sahabat-sahabat mereka termasuk rekan setimnas Egi, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Egi Maulana Fikri, yang dikenal sebagai salah satu pesepak bola muda sukses asal Indonesia, memiliki reputasi yang mengesankan di kancah lapangan hijau. Dengan penghasilan yang dilaporkan mencapai sekitar 10 juta rupiah per hari, banyak juga yang kini menyebut bahwa Egi merupakan salah satu pemain lokal termahal di BRI Liga 1 pada musim 2023 tahun 2024. Iya, dilansir dari akun Instagram at pengamat sepak bola yang mengutip pernyataan pengamat Bung Yuki, mantan pemain Leciagansk itu digaji 4 miliar rupiah oleh klub yang dibelanya saat ini, Dewa Unitet, maka bila dihitung dalam per hari, maka gaji Egi Maulana Fikri adalah sekitar 10,9 juta rupiah. Angka tersebut pun terbilang sangat fantantis untuk pesepak bola lokal tanah air. Namun, bagi Umi Pipik, faktor keberhasilan dan materi bukanlah hal yang utama dalam sebuah podcast di Al-Nabi Channel. Umi Pipik mengungkapkan alasan dibalik penerimaannya terhadap Igi Maulana Fikri. Menurutnya, yang terpenting adalah ahlak dan keagamaan Igi sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad S.A.W. Pasti yang dicarikan sesuai dengan apa yang Rasulullah pernah ajarkan, ujar Umi Pipik. Selain itu, Umi Pipik juga memberikan pandangannya mengenai aspek finansial. Ia percaya bahwa rezeki dari Allah SWT akan memperluas seiring dengan pernikahan. Urusan materi mah pasti, ya Allah menikah itu kan akan memperluas rezeki, katanya.